Salam saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 5 Februari berjudul, Bukan Pembenaran Yang Mudah. Bukan Pembenaran Yang Mudah. Saudaraku, banyak orang Kristen berpikir, ya tentu saja karena ajaran yang salah, bahwa dibenarkan artinya dianggap benar, walau banyak dosanya, untuk kemudian dipermudah masuk surga, karena keselamatan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan iman. Ada pun iman yang mereka maksudkan hanyalah sekedar pengaminan akali, atau persetujuan pikiran. Menurut mereka, asal mengakui atau setuju status Yesus sebagai curu selamat, berarti sudah beriman. Kalau mereka percaya pembenaran dengan iman kualitas tersebut, saudara, berarti itu adalah pembenaran palsu. Doktrin atau ajaran seperti itu menipu dan menyesatkan. Tetapi tentu saja banyak orang lebih suka model keselamatan yang mudah seperti itu. Pokoknya asal mengaku status Yesus sebagai curu selamat, dibenarkan dan nanti akan dipermudah masuk surga. Nah ini penyesatan yang sangat masif, artinya meluas, luas sekali. Sesungguhnya iman adalah tindakan, bukan sekedar aktivitas pikiran. Komunitas yang meyakini bahwa dibenarkan artinya dia nggak benar, walau karakternya masih buruk, namun tetap memperoleh kemudahan masuk surga, dengan premis keselamatan bukan berdasarkan perbuatan, tapi bersama iman dalam bentuk pengamilan akali, adalah penyimpangan dari injil yang benar. Injil yang benar tidak mengajarkan kemudahan masuk surga, apalagi kemudahan menjadi anggota keluarga kerajaan. Biasanya orang-orang yang memiliki pemahaman yang salah itu, kurang bahkan tidak menghargai nilai perilaku atau perbuatan baik dari karakter yang baik, yang Allah kegendaki. Menghargai nilai perbuatan menurut mereka bisa merusak prinsip solakrasia, atau only by grace. Jadi menghargai nilai perbuatan menurut mereka bisa merusak prinsip solakrasia. Walau mereka juga mengajar, menganjurkan, berbuat kebaikan, tetapi kebaikan yang dianjurkan tidak berstandar sempurna seperti Bapak. Bapak tidak berstandar serupa dengan Yesus. Komunitas ini sulit meyakini bahwa di dunia orang percaya bisa sempurna seperti Tuhan Yesus. Padahal setiap orang percaya harus sempurna seperti Bapak. Ya saudara ku sekalian, seperti Bapak. Nah biasanya mereka tidak berjuang untuk sempurna seperti Bapak. Ya sebab selamat bukan karena perbuatan baik, apalagi harus sempurna. Oh tidak, mereka tidak merasa perlu berjuang untuk itu. Mereka juga tidak memahami pengertian sempurna. Kesalahan orang-orang Kristen tersebut disebabkan karena mereka mencampur adukan ayat Alkitab tanpa melihat konteks ayat per ayat. Hal ini juga terjadi karena mereka membela doktrin dari premis, doktrin, dari premis, doktrin, dari asumsi yang sudah ada. Mereka membelanya dengan membabi buta tanpa nalar yang objektif dan cerdas. Bangunan berpikir yang salah tersebut mengunci pikiran mereka. Sehingga mereka tidak menemukan kebenaran murni dari Injil yang menyelamatkan. Artinya tidak membawa mereka kepada pemulihan gambar Allah. Tidak membawa mereka kepada dikembalikannya ke rancangan Allah semula. Bisa dipastikan kualitas keimanan mereka rendah. Perjalanan waktu akan membuktikan kesalahan mereka ini. Pengajaran seperti itu bahwa keselamatan itu mudah asal mengaku Yesus sebagai juru selamat tidak akan mampu menopang hidup kekristenan untuk tetap pada integritasnya sebagai anak-anak Allah yang harus sempurna seperti Bapak atau serupa dengan Yesus. Masyarakat Kristen Protestan Eropa pada umumnya berpendirian seperti itu. Sekarang mereka menjadi masyarakat sekuler yang tidak beragama dengan benar. Banyak kerja menjadi sepi bahkan bangkrut dan tidak sedikit yang berubah fungsi. Sudara ku sekalian teologi yang salah tersebut biasanya juga berpandangan bahwa Tuhan Yesus mati hanya untuk sebagian orang. Mereka berpandangan bahwa maksud kalimat tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah artinya bahwa tidak ada seorang pun yang pernah mampu dan berhasil melakukan hukum Torah di masa lalu. Bahkan sampai kapanpun di masa yang akan datang juga tidak ada orang yang bisa melakukan hukum. Sebagai konsekuensinya maka tidak ada orang yang bisa masuk surga di luar orang Kristen. Dan di luar orang-orang yang ditentukan untuk selamat. Jadi yang selamat itu pasti orang Kristen dan orang yang dipilih. Di luar orang Kristen pasti tidak selamat. Dan orang-orang yang tidak ditentukan selamat ya pasti binasa. Dengan pandangan ini mereka menutup pintu terhadap kemungkinan orang di luar Kristen bisa masuk dunia akan datang. Mereka juga menutup pintu bagi mereka mereka juga menutup pintu bagi orang-orang yang menurut mereka tidak ditentukan untuk selamat. Yang sama dengan tidak ditentukan untuk masuk surga. Walaupun sudah beragama Kristen. Sudaraku sejatinya nih mereka belum memahami Taurat itu sebenarnya. Belum tahu apa itu Taurat. Taurat adalah hukum yang intinya ada dua. Yang pertama mengasih Tuhan dengan sekenap hati sekenap jiwa dan sekenap akal budi dan yang kedua mengasih manusia seperti diri sendiri. Nah orang-orang yang berpandangan salah tersebut tidak mau mengerti bahwa Tuhan Yesus memperkenan adanya orang-orang di luar Kristen masuk kerajaannya. Mereka tidak mau mengerti bahwa Tuhan Yesus memperkenan adanya orang-orang di luar Kristen masuk kerajaannya. bukan karena iman tapi karena perbuatan kasih. Kita harus mengerti dan menerima bahwa mereka yang diperkenan masuk surga dalam Matius 25 ayat 3 1-46 itu berdasarkan perbuatan kasih dan apa yang mereka lakukan untuk orang lain yang membutuhkan pertolongan itu dianggap diperhitungkan diperlakukan bagi Tuhan sendiri. Makanya orang-orang yang masuk dunia akan datang tersebut karena perbuatan baik pernah berkata bila mana kami maksudnya akan berkata bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi tumpangan kapan kau telanjang dan kami memberi engkau pakaian bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau dengan demikian bisa ditegaskan bahwa Matius 25 3-146 ditujukan kepada mereka yang pernah yang tidak pernah mengenal Tuhan Yesus kalau mengenal Tuhan Yesus mendengar Injil pasti sudah tahu perbuatan baik itu ditujukan untuk Tuhan ditujukan untuk Tuhan pasti tidak usah tidak akan pernah berkata kapan kami melihat Tuhan tidak pernah mungkin kapan kami melihat Tuhan ya tidak mungkin lah kenapa ya karena mereka sudah tahu perbuatan baik itu memang dianggap untuk Tuhan sendiri ini memang untuk orang-orang di luar Injil tapi yang berbuat baik mengasih sesamanya mereka boleh masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat selamat menikmati selamat menikmati